Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kalau bahasa aramnya Eloi, Eloi lama sabah tani Gak usah mempermasalahkan sabah tani apapun ya Itu kan para analis itu senengnya kayak gitu Saya justru menyoroti kenapa Yesus berkata Eli, Eli, Eloi, Eloi Kenapa tidak bilang Elohim, ayo Orang Yahudi kaget, apa sih Eli, Eli? Apa itu Eli? Wih, dia manggil Elia katanya Anda pernah berpikir gak kenapa Yesus berkata Eli, Eli atau Eloi, Eloi? Kenapa tidak bilang Elohim? Jawabannya Elohim itu menunjukkan jama' Plural Sebenarnya orang Yahudi itu memanggil Allah itu El Ya itu El, 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 El lah, El, itu artinya single Tapi begitu Elohim menjadi plural Makanya Yesus berkata Eli, Eli lama sabah tani Bapak Ibu Saudara, mengapa saya mengatakan Elohim itu alahnya Yahudi palsu? Ingat Saudara, Nabi terakhir adalah Maleaki Maleaki itu meninggal atau mati 400 tahun sebelum Yesus lahir Cek di Google Ya Cek di Google Maleaki itu mati 400 tahun sebelum Masehi Ada jeda 400 tahun Sampai Yesus lahir Tambah lagi 30 tahun 430 tahun sampai Yesus melayani Makanya Yesus berkata Sekarang Yahudi sudah KW Menduduki kursi Musa Matius 23 ayat 2 Maka disitu berubah semua Yahweh menjadi Hashim Betul? Menjadi Elohim Betul? Ya Kepada Musa kan Yesus berkata Akulah Tuhan Huruf besar semua Akulah Yahweh Akulah Yahweh Ya Lalu dirubah menjadi Akulah Elohim Akulah Hasim Ya Lalu Tuhan Yang mestinya Lord Ya Diganti menjadi Adonai Itu juga menunjukkan plural Bapak Ibu Saudara Makanya Yesus Makanya Yesus tidak Tidak Mengatakan Apa Eli Atau L Atau tidak Tapi tidak mengatakan Elohim Tapi mengatakan Eli Baik Bapak Ibu Saudara Saya ingin Sampaikan Detilnya Bahwa Maliaki meninggal 400 tahun Sebelum Masai Lalu Yesus lahir Sudah tidak ada Yahweh Ya Lalu dipelintir oleh Yang namanya Ahli Taurat Palsu Orang Farisi Sedan Saduki Farisi dan Saduki Tidak ada di perjanjian lama Farisi dan Saduki Itu adalah Cabang Atau sekte Garis kerasnya Ahli Taurat KW Ahli Taurat KW itu Sekte garis kerasnya Adalah Farisi Farisi lebih keras Dari Saduki Saulus itu Alirannya Farisi Anak buahnya Gamaliel Jadi Saulus itu Sekte paling keras Di Yahudi Dimotori oleh Ahli Taurat Dan orang Farisi Saduki Itulah Itulah yang disebut Dengan Yahudi KW Yahudi KW Dia tidak tahu Bahwa Yahweh Sudah dibentuk Jadi manusia Maka dia Memunculkan Hasim Memunculkan Elohim Ya Kemudian Nubuatan Dirusak Nubuatan Nubuatan Itu dirusak Dan nubuatan Nubuatan Itu di Di Diplintir-plintir Ngomong gampangnya Begitu Ketika orang Majus Nyari Tempatnya Yesus Dipanggillah Semua Ahli Taurat Nah Ahli Taurat Itu masih Ada yang Bener Ada yang Enggak Contoh Ahli Taurat Yang masih Bener Itu adalah Siapa ini Yang Di Baptis Itu Nikodemus Nikodemus Ini termasuk Yang Lumayan Bener Ketika Orang Majus Tanya Dimanakah Raja Orang Yahudi Itu Ada Dari sekian Banyak Ada yang Bisa Nyebut Di Bethlehem Karena Memang Ada Ayat Alkitab Ya Jadi Pada waktu Yesus lahir Ada dua Kelompok Yahudi Yang pertama Yahudi Yang masih Murni Dan konsekuen Yang mengimani Tanak Alahnya Adalah Yahweh Dulu Begitu Yesus lahir Dia tahu Oh Yahweh Dibentuk Jadi manusia Dia tahu Yesaya 4 3 10 Lalu Ketika Yesus lahir Dan nanti Melayani Dia menerima Yaitu 12 Rasul 12 Murid 70 Murid 4.000 Yang ikut Makan Roti 5.000 Yang ikut Makan Roti Dan beberapa Lainnya Pada saat Pelayanannya Yesus Kurang lebih Jumlahnya 10.000 Orang Yang mau Percaya Yesus Itu Yahudi Yahudi Semua Tapi Yahudi Yang masih Memegang Tanak Sementara Mayoritas Itu Jadi Pengikutnya Ahli Taurat KW Farisi Saduki Yang disitu Ngomongnya Ngomongnya Elohim Jadi Kalau hari ini Ada orang Yang mengatakan Kami penyembah Bapak Yahweh Kami penyembah Elohim Kamu Yahudi KW Yahudi KW Yang Yesus Mengatakan Kamu Jemaah Iblis Tidak Ada Elohim Di dalam Alkitab Kenapa Alkitab Tidak Menyadur Kata Elohim Yesus Berkata Eli Eli Untuk Menunjukkan Single Yang dimaksud Allahku Adalah Roh Kudus Roh Kudus Kan Allah Di dalam Gala Ephesus 4 E30 Roh Kudus Allah Jangan Allah Roh Kudus Tapi Roh Kudus Allah Jadi Roh Kudus Roh Kudus Mengapa Engkau Meninggalkan Aku Itu Artinya Eli Lama Sabatani Kalau Elohim Nanti Jadinya Gimana Rombongan Roh Kudus Mengapa Engkau Meninggalkan Aku 200 ribu Pendeta Engkau Dan Romo Engkau 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 Yang dimaksud Allahku Allahku Yang Meninggalkan Yesus Adalah Roh Kudus Bukan Bapak Itu 200 ribu Pendeta Dan Romo Engkau Engkau Yang Tahu Jadi 200 ribu Pendeta Dan Romo Engkau Mengatakan Bahwa Eli Eli Masa Bahkan Itu Bapak Sedang Meninggalkan Yesus Tidak Pernah Ada Roh Bapak Tidak Pernah Ada Roh Bapak Jadi Yang Meninggalkan Yesus Adalah Roh Kudus Yesus Lahir Dari Roh Kudus Matius Satu Ayat 20 Ketika Yesus Akan Mati Maka Semua Proses Kematian Adalah Roh Dulu Yang Meninggalkan Tubuh Beberapa Detik Kemudian Baru Nyawa Atau Nafas Hidup Atau Darah Mengalir Itu Berhenti Makanya Eli Eli Lama Sabah Tani Beberapa Menit Kemudian Mungkin Satu Menit Dikasih Minum Terus Teriak Lagi Eli Eli Lama Sabah Tani Lalu Yesus Menyerahkan Nyawanya Menyerahkan Nyawanya Maksudnya Menyerahkan Menghentikan Nafas Hidupnya Nyawa Itu Nafas Hidup Darah Mengalir Itu Nyawa Jadi Nyawa Nggak bisa Dicabut Dari Ubun Ubun Nggak bisa Itu kan Gagal Pahamnya Umat Klimer Pengklim Tukang Klim Siapa Yang mencabut Nyawa Yesus Katanya Itu Ilmu Pengetahuan Paling rendah Nyawa Dicabut Yang mencabut Nyawa Pestol Pestol Itu bisa Mencabut Nyawa Tembak Dar 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 Langsung Nyawanya Dicabut Tercabut Ya Mencabut Nyawa Itu artinya Menghentikan Darah Mengalir Menghentikan Nafas Hidup Kalau roh Itu bukan Nyawa Ya Roh Itu Roh Itu Kembali Kepada Allah Ya Pengkutbah Berapa Ya Pengkutbah 7-12 Kalau Apa kebalik Apa 12-7 Ya Tubuh Kembali Ke Debu Roh Kembali Kepada Allah Yang Mengaruniakannya Maksudnya Kembali Pada Wawenang Allah Mau Dimasukkan Firdos Atau Alamot Itu Wawenang Allah Ya Clear Ya Jadi Tidak ada Elohim Elohim Itu Alahnya Yahudi KW Saya ulang Elohim Itu Alahnya Yahudi KW Jadi Elohim Hashim Itu Alahnya Yahudi KW Kalau Yahudi Asli Pasti Jadi Kristen Yahudi Asli Pasti Jadi Kristen Alahnya Siapa Yesus Dulu Yahweh Yahweh Dibentuk Jadi manusia Sekarang Alahnya Yesus Ya Kalau Anda Mengatakan Elohim Elohim Berarti Kamu Yahudi KW Jemaah Iblis Kalau Yahudi Asli Nyambungnya Sama Kristen Contohnya 12 Murid 70 Murid Dan Kurang lebih 10.000 Orang Waktu Yesus Jadi Manusia Melayani Ya Hari ini Di negara Israel Yang ada Yahudi KW Yahudi KW Yang masih Elohim Hashim Alkitabnya Sudah Dirubah Jadi Talmud Bukan Tanak Kalau Tanak Itu Perjanjian Lama Ingat Yahudi Yang Asli Agama Yahudi Asli Pasti Jadi Kristen Pasti Ya Tetapi Kalau Yahudi KW Ya Jadinya Masih Adakah Anda Yang Elohim Elohim Bapak Elohim Bapak Yahweh Itu Primitif Kwadrat Tak Kasih Tahu Primitif Kwadrat Yahweh Bapak Elohim Bapak Yahweh Yahweh Sudah Dibentuk Jadi Manusia Namanya Yesus 2023 Tahun Lalu Kadang-kadang Saya mesti Ngomong Gitu Ada Pendeta Senior Mantan Mentorku Lagi Penyembah Bapak Yahweh Primitif Kwadrat Penyembah Bapak Yahweh Sembahlah Allah Yang benar Yesus Kristus Karena Mereka Tidak Tahu Bahwa Yesus Itu Allah Dikiranya Dikiranya Yesus Itu Baru Muncul Pas Yesus Lahir Primitif Yesus Sudah Ada Sejak Yang Awal Makanya Yesus Berkata Aku Yang Awal Yang Akhir Yesus Tidak Pernah Berkata Dia Yang Awal Yang Akhir Engkulah Yang Awal Yang Akhir Yesus Berkata I am Aku Itu Sebabnya Yesus Itu Sudah Nama Allah Dari Sebelum Segala Abad Karena Pada Tidak Paham Beginilah Makanya Ada Pendeta Ada Romo Yang Masih Ngomongnya Bapak Yahweh Bapak Elohim Primitif Kwadrat That It Segala Hormat Kemuliaan Isus Kristus Haleluya Amin